PEMIRSA TINGKAT PERCERAIAN Antrian pendaftaran gugatan cerai di kantor pos bakum pengadilan agama Cianjur tersebut mulai mengalami peningkatan sejak dibukanya layanan jelang new normal setelah sebelumnya jam pelayanan dibatasi selama pemberlakuan PSBB Untuk saat ini jumlah pendaftar gugatan cerai dalam satu hari mencapai 50-60 pendaftar Dari data pengadilan agama Cianjur terhitung dari awal tahun 2020 hingga saat ini sebanyak 2029 perkara gugatan yang sudah mendaftar dan mayoritas gugatan cerai dilakukan atas permintaan istri kepada suaminya Menurut Humas Pengadilan Agama Cianjur, Fajar Hermawan gugatan cerai selama pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan Sebagian besar 85% pengugat dari pihak wanita dengan alasan faktor ekonomi, sisanya faktor adanya orang ketiga Untuk tiket percayaan Cianjur memang setelah adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh dan ada penurunan jumlah perkara yang diterima ini bukan karena pendaftar perkara sedikit namun karena kita mengikuti kebijakan dari atas tentang pembatasan layanan, waktu ucap layanan dan sebagainya Nah setelah dalam satu minggu terakhir ini kita buka kembali layanan seperti biasa memang nampaknya ada kembali kenaikan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan Agama Cianjur Meski adanya peningkatan pada perkara gugat cerai untuk mencegah penularan virus COVID-19 Pengadilan Agama Cianjur tetap melakukan prosedur pelayanan publik yaitu dengan melakukan protokol kesehatan agar setiap warga yang akan mendaftar dan melakukan sidang diwajibkan memakai masker serta dilakukan tes suhu tubuh oleh petugas jaga pengadilan selama pandemi COVID-19 Heri Setiawan, Bandung TV